selamat menikmati dan memastikan keberhasilan dari sebuah produk posisi ini memiliki otonomi untuk membuat keputusan hingga apa saja yang harus dilakukan lebih dulu oleh tim developer banyak yang bingung nih apa saja sih perbedaan produk manager sama produk owner produk owner itu menerima visi dan strategi dari produk manager, domocahnya menjadi fitur-fitur dan kebutuhan fungsional yang lebih pesifik untuk tim mengembang, sedangkan produk produk manager menetapkan visi produk memahami kebutuhan pasar dan menitakan sebuah strategi terus skill apa skill apa saja yang diperlukan yang pertama adalah kemampuan analisis seseorang produk owner harus memiliki skill ini karena produk owner harus selalu dapat menganalisis masalah dan mengidentifikasikan solusi yang sangat tepat yang kedua komunikasi seseorang produk owner memiliki tanggung jawab untuk membuat dan mengomunikasikan tujuan pembuatan produk yang ketiga membuat keputusan skill ini wajib dimiliki agar produk owner tak kebingungan dalam mengambil keputusan saat proyek sedang berlangsung yang keempat kolaborasi produk owner tak bisa bekerja sendirian karena mereka bertanggung jawab untuk memimpin tim agar bisa bekerja sama yang kelima project management dengan memiliki pemahaman tentang skill ini pastinya dapat membantu produk owner untuk memimpin tim agar lebih efesien terus berapa sih gaji produk owner ini nah gaji produk owner itu sekitar 4.900.000 rupiah per bulan cukup banyak ya jadi kesimpulannya adalah produk owner adalah seorang yang bertanggung jawab untuk mengaksimalkan nilai sebuah produk ia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dikembangnya dengan tim developer dapat dijual di pasar atau sesuai dengan kebutuhan kalian ia pun perlu menentukan hal-hal apa yang bisa diperbaiki dan diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu dari sederhana yang menjawab tersebut produk owner dituntut untuk menguasai berbagai ahlian dan kemampuan terutama dalam hal berkomunikasi untuk menentukan prioritas manajemen dan pemahaman akan produk dengan begitu ia dapat berkolaborasi dengan tim terkait dan menghasilkan produk yang sesuai dengan tujuan adapun pengembangan sebuah produk memerlukan biaya yang tidak sedikit karena itu perusahaan perlu menganggarkan dananya untuk pengembangan untuk proses pengembangan ini terkait hal tersebut perusahaan bisa menggunakan software akutansi dan bisnis seperti Accurate Online yang akan permudah proses pengelolaan dan pembuatan laporan keuangan Accurate Online merupakan software berbasis cloud yang menjadikan lebih dari 200 jenis laporan keuangan dan bisnis berbagai fitur dan keunggulan disedia lengkap mudah untuk digunakan dan bisa diakses kapan saja serta dimana saja jika Anda tertarik untuk mencobanya jika Anda tertarik mencobanya jangan lupa memiliki skill-skill yang diperlukan oleh produk-produk tersebut ya jadi sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih